Hai morning gengs Hai saya mau ngopi pagi-pagi sambil membahas sesuatu yang penting berantakan banget mejanya saya akan bikin kopi manual saya menggunakan Verona lalu saya akan timbang dan Oke kita tinggal saya akan menggunakan Aeropest Oke Aeropest sambil Aeropest dan fellow pepper filter Oke kemarin tuh ada temen yang beli YRP di Alibaba ini dia merasa dia merasa kremanya sih yang dihasilkan si Aeropest itu adalah fake krema alias krema palsu saya agak bingung dengan istilah krema palsu karena kopinya kan kopi asli ya harusnya kremanya krema asli walaupun istilahnya adalah krema ala-ala tapi dia tetap saya sebut krema sih kenapa ya bagian golden berminyak creamy sweet dari kopi itulah yang disebut kalau saya ya krema tapi kalau buat yang merasa itu bukan krema lalu apa ya itu pertanyaannya nah saya akan membuktikan langsung saya akan menunjukkan langsung seperti apa sih hasilnya si kopi yang akan saya bikin dengan fellow dan Aeropest ini sekremanya sekaya apa kita akan timbang dulu tentunya saya akan timbang saya akan menggunakan gelingan manual juga saya setting di 18 gram oke kita setting di 18 gram ya 18 gram atau 15 gram saya menggunakan cafe Verona ini satu black roasting roastingannya dari Starbucks yang kualitasnya ya sosok lah kualitas bijinya sosok lah bukan kualitas biji yang nomor wahid lihat aja karena dia roastingannya dark memang menyaruhkan beneran pecah atau enggak Hai di beginilah kualitasnya Starbucks yang harganya 92 ribuan oke nah gilingannya gilingannya kita gilingnya saya pengen beli gilingan dari Alibaba di Cina keren banget ya harganya 1,5 tapi katanya 1,5 tuh kena pajak 10% ya 15 gram kita giling sama ya kita giling bersama ya kita giling sama ya kita giling ama kita giling sama ya kita giling sama ya kita gini sleng Hai enaknya kalau rostingannya dark itu dia si gilingannya mulus banget jadi enggak perlu terlalu bekerja keras banget menggiling si kopinya sebentar ya saya nyari sesuatu dulu nih hai 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 oke lanjut pilih seperti ini selamat menikmati sudah kelar saya pasang dulu ini AeroPress nya kita cuma Velo dan ini AeroPress KW Ori buat teman-teman yang selalu bertanya compatible tidak Velo dengan AeroPress KW Ori compatible kita pulang copy nya kita lihat hasil gilingan saya hasil gilingan dia cukup halus kan gilingannya cukup halus terus segini airnya selamat menikmati terima kasih suhu di berapa nih suhunya 90 92 lebih lah saya kasih air 80 aja 40 80 oke 40 aduk kalau ada yang bilang ini saya aduk segini oke kita press ya ini saya kasih pasti tahu apakah ini fake crema selembut ini loh selembut ini walaupun ada bubbling-bubblingnya yang lebih besar-besar disini tapi the rest nya nampak lembut kan apakah ini masih bisa dibilang fake crema tebalan segini tebalannya harusnya sehingga ya harusnya sehingga di mungkin ada yang salah dengan pemilihan kopi gilingan kopinya atau proses pembuatannya kayak air dan lain-lainnya segini bagi saya adalah masih pure crema walaupun enggak selembut kalau saya menggunakan si ini miraj si stareso atau kalau kalian menggunakan kayak flare atau si rockpresso mungkin akan lebih lembut lagi tapi ini masih 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 oke saya masih berani bilang ini crema kalau buat kalian yang merasa ini bukan crema rusa ya si crema yang dihasilkan dari mesin espresso juga sebenarnya busa sih cuman dia partikel bubblingnya sangat kecil-kecil jadi kalau saya cicipin saya cicipin ya dan ini enak lembut atasnya tapi dalamnya pahit banget karena saya menggunakan si verona espresso yang dak mantap super mantap oke sedikit saya bahas karena saya belum sempat pulang ke rumah jadi saya bahasnya di kantor aja sebelum beraktifitas dan sebelum bekerja bagaikan kuda oke karena ini terlalu pahit jatuhnya espresso jadi mau gak mau saya harus dicampur dengan susu ya supaya rasanya lebih manusiawi oke saya campurkan susu saya kasih kasih tes batunya 1 2 3 oke pasti jatuhnya pekat banget kita tuang oke dituang pun masih ada sisa-sisa krema yang sih masih menarik kan sebenernya oke saya kasih susu Greenfield lalu abis ini saya akan casing dan saya akan menikmati akan menikmati kopi susu jatuhnya ya oke kita tuang oke oke karena ini kepenuhan jadi saya cicipin dulu ya kayaknya mantep banget hmm enak banget rasanya inilah kalau roastingan dark itu dijamin ya enaklah minimal less acid tapi karakter gurihnya dapat oke segitu ya mungkin kalau ada pertanyaan tentang si krema ala-ala bisa langsung mention di kolom komen atau mau membantah juga boleh kok ih sasa aja jadi kita bebas berdial sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala di kantor saya bisik-bisik karena ada orang lagi ngobrol walaupun masih sepi oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih